Hai guys, kembali lagi sama aku Mino Oke, welcome back lah ya Semoga temen-temen yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat olah fiat ya, amin Nah, di video kali ini aku mau coba share atau berbagi pengalaman ketika aku pakai aplikasi Quora, temen-temen Aku baru tahu aplikasi Quora ini dari tahun 2020 gitu dan rasanya kayak, kenapa sih gue nggak taunya dari bahagia gitu, padahal aplikasi ini adanya tuh dari tahun 2010 loh, temen-temen Karena aku ngerasa kayak banyak manfaatnya ketika aku pakai aplikasi Quora ini, jadi kalian yang belum tahu bisa simak video ini kenapa aku bisa seseneng itu gitu sama aplikasinya Oke Sebelum aku kasih tahu ada fitur apa aja di aplikasi Quora, aku coba jelaskan gitu ya, apa sih Quora itu chain and answer gitu, jadi disana orang-orang atau kita gitu yang pakai aplikasi Quora bisa menjawab dan dan juga bertanya gitu disana Nah, nggak sebatas itu temen-temen jadi pertanyaan mereka atau jawaban mereka itu berkualitas gitu Jadi, di dalamnya itu bakal banyak orang-orang expert yang bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan sama orang yang ada di Quora gitu Aplikasi Quora ini memberdayakan orang-orang yang memang disana mau berbagi pengetahuan tentang apapun itu gitu Nah, review jujur nih dari aku ya selama aku pakai aplikasi Quora, aku tuh ngerasa kayak aku nggak nemuin nih di aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu karena ketika aku udah buka gitu ya masuk ke aplikasi Quora ini kan kita baca gitu ya ngerasa tuh kayak aduh gue tuh nggak bisa keluar nih gitu dari aplikasi ini karena saking serunya dan juga aku bisa dapat banyak pengetahuan dari aplikasi Quora gitu sampai kayak kalau malam kan aku sebelum tidur nih aku suka buka aplikasi Quora dulu kan kayak baca-baca gitu terus jadi suka aduh udah sih Mino udah 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 selesai selesai gitu keluar 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 biar bisa tidur gitu oke yang pertama kita langsung masuk ke fitur yaitu branda gitu disana kamu bakal ketemu sama fitur tanya jawab yang keren jadi prinsipnya di Quora itu be and be are be nice be respectful gitu nah jadi disana ada yang nanya dan juga ada yang jawab jadi jawaban-jawaban dari mereka itu mengedepankan bahasa yang sopan dan juga santun jadi kita bisa belajar dari jawaban dan juga bisa belajar dari komentar-komentarnya gitu teman-teman kalau disana itu orang-orang Quora misal ada jawaban yang nggak apa ya nggak berpaedah gitu ya dan nggak berilmu yang ada bisa dibully atau bukan dibully sih kayak diingetin gitu ya karena aku lebih ke user doang nggak nulis jadi aku lebih ke sering yang baca-baca aja gitu ngerasa dapet banyak manfaat dari mereka nah terus pengguna Quora itu dari berbagai kalangan masyarakat teman-teman jadi ada siswa mahasiswa terus buru ada dosen bahkan orang-orang yang expert di bidang-bidang tertentu gitu jadi jangan heran kalau kalian ketika baca Quora itu ngerasa lebih valid atau lebih masuk akal informasinya dibanding dengan info-info dari yang lainnya nah terus kita juga bisa bikin profil gitu ya di Quora kalau kalian nulis di Quora gitu karena aku kan lebih ke sering baca daripada nulis aku nggak pernah sih sebenarnya kalau nulis di Quora ya jadi kita bisa bikin profil disana kayak menjelaskan kita itu siapa gitu atau sukanya di bidang apa gitu nah itu juga konsepnya bisa follow follow-follow gitu loh teman-teman di Quora ini setahu aku nulis tuh dibayar juga cuman aku nggak ngerti ya sistemnya kayak gimana jadi rata-rata mereka yang main Quora itu hobinya yaitu menulis ataupun membaca jadi selain kita mendapatkan informasi dari membaca gitu disana juga bisa jadi sumber cuan fitur yang selanjutnya yaitu fitur mengikuti nih teman-teman jadi disana kita bebas mengikuti akun-akun apa aja kayak misalnya nih ada akun tips offline atau self-control atau self-improvement dan lain-lain gitu ya jadi kamu bisa search aja mau ngikuti akun semacam apa dan materinya atau kamu suka sama pembahasan apa gitu kamu bisa cari disana selanjutnya yaitu fitur jawab jadi setiap hari di Quora itu banyak orang-orang yang melontarkan pertanyaan jadi disana tidak dibatasi buat siapapun yang mau menjawab pertanyaan dari mereka gitu nah disitu juga ada fitur notifikasi jadi kayak misal nih kalian bikin pertanyaan gitu biar orang Quora jawab juga bagaimana caranya agar mengajar menyenangkan misal kayak gitu lah terus nanti kalau ada yang jawab berarti kita dapat notif di aplikasi Quora nya kan kalau di aplikasi yang lain itu like lah ya tapi kalau di Quora itu lebih ke dukung naik namanya gitu jadi lebih banyak orang yang menyukai gitu ya biar kayak gitu oke kalian bisa share pengalaman ketika kalian pakai aplikasi Quora juga ya coba komen di bawah dan menurut kalian aku review aplikasi apa lagi semoga bermanfaat see you in the next video jangan lupa untuk like, comment, subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih